Nih kita unboxing dulu ya Wuh Dari aromanya sih enak nih guys ya Bismillahirrohmanirrohim Ayamnya beneran enak banget Bumbunya berasa lembut dan tidak keras Padahal ayamnya garing loh Paling enak makannya pake Sambal ini paling endul Bismillahirrohmanirrohim Udah paling bener ini langsung aja disebor sambalnya Aduh Gusti Endul Kenapa pak Hei kenapa pegangan Tolong Ya mas kenapa sih Sambalnya tuh bener endul surendul Tak endul kendul nguna banget ya Bener bener guys ya Terasinya nyata banget di bunglut Terasinya juga ya Terasinya tuh wangi Worth it banget loh guys Rela ngantri untuk makanan yang enak-enak Seperti ini kan Aku suka nih kalau tambahin kecap kayak begini Pedas dan manisnya tuh bener-bener meledak Nah jengkongnya tuh gak terlalu pulang gak terlalu empuk Tapi enak kan Lepas Jadi masih ada teksturnya Agak-agak keras Ini ancaman sih Tapi ancaman guys Kita uang-uang pake nasi ya guys Bismillahirrohmanirrohim Lanjut kita mau cobain ikan pedanya Ini favoritnya nabati nih Pedanya garing banget tuh liat guys ya Tapi emang kalau makan sambal setan Emang harus ada pedanya Karena harus ada ikan asin kalau pada sambal Dan setan itu katanya takut sama ikan peda Maka dari ya kan Nih liat Ini renyah banget ikan pedanya guys Tuh Ikannya tuh langsung ancur Tapi masih garim dan lembut banget Hmm peda sih selalu enak Aku suka dan asinnya gak lebay tuh Makannya apa kalau peda Ya Cocoknya pake pete Pake pete Salmonnya orang Cianjur ada peda Guys Bismillahirrohmanirrohim Buat kalian yang kelaparan tangan malam Wajib banget nih mampir kesini guys Lalapannya seger banget Semua rasanya kok fresh banget ya Duh nikmatnya mampir Kan Juana nih Yang aku suka sambal setan itu gak terlalu asin ya Cez ya Enggak Enggak Dia mantep ya Bener mantep banget ini guys